Pernahkah kalian merasa haus dan ingin minum air? Atau pernahkah kalian merasa keringat bercucuran setelah bermain bola? Taukah kalian bahwa semua itu adalah bagian dari sebuah sistem penting dalam tubuh kita? Sistem itu disebut dengan sistem ekskresi. Tapi, bagaimana jika kita tidak memiliki sistem ekskresi? Sistem ekskresi adalah proses di mana tubuh kita mengeluarkan zat-zat sisa atau limbah dari dalam tubuh kita. Zat-zat ini adalah hasil dari apa yang kita makan dan minum, dan juga dari proses yang terjadi di dalam tubuh kita setiap hari. Gampangnya, sistem ekskresi seperti tim pembersih dalam tubuh kita yang bekerja non-stop untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Zat-zat yang dikeluarkan oleh sistem ekskresi antara lain, karbon dioksida yang merupakan hasil dari pernapasan kita, urin, urea, dan keringat. Zat-zat ini bisa berbahaya jika menumpuk di dalam tubuh, jadi perlu dikeluarkan. Dalam sistem ekskresi, ada beberapa organ yang terlibat, seperti ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Sebagai contoh, ginjal membantu menyaring darah, dan mengeluarkan zat-zat sisa dalam bentuk urin. Makanya, kita juga harus memerhatikan warna urin kita, supaya kita bisa tahu, apakah ginjal kita sudah bekerja dengan baik, atau belum. Sistem ekskresi, bekerja dengan cara menyaring darah dan cairan tubuh lainnya, untuk mengeluarkan zat-zat sisa. Proses ini terjadi terus-menerus, bahkan ketika kita tidur. Sistem ekskresi dalam tubuh manusia sangat penting, seperti halnya sistem kereta api, yang mengangkut barang-barang yang tidak dibutuhkan, keluar dari kota. Sistem ekskresi, bertugas mengeluarkan zat-zat sisa atau limbah, dari dalam tubuh kita. Bayangkan jika kota kita penuh dengan sampah yang tidak dibuang, pasti akan kotor dan berbau bukan. Begitu juga dengan tubuh kita, jika zat sisa tidak dikeluarkan, bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu, sistem ekskresi berfungsi menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia lainnya, di dalam tubuh. Ini seperti ibu kita, memastikan bahwa rumah kita memiliki pasokan air dan makanan yang cukup, tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu sedikit. Di samping itu, dengan mengeluarkan zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan, sistem ekskresi membantu sel-sel dalam tubuh kita, bekerja dengan baik. Bayangkan, ketika semua orang di daerah kita sehat dan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Semua orang akan bahagia, dan dapat saling bertemu, tidak seperti saat COVID kemarin. Jadi, sistem ekskresi sangat penting, untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Lantas, bagaimana jika manusia tidak memiliki sistem ekskresi? Jika manusia tidak memiliki sistem ekskresi, akan terjadi banyak masalah kesehatan. Kamu bisa bayangkan, ketika WC kamu mampet. Tentunya, kamu akan kesulitan untuk buang air besar. Begitulah kondisinya, jika kita tidak memiliki sistem ekskresi. Jika kita tidak memiliki sistem ekskresi, maka zat-zat sisa atau limbah dari dalam tubuh kita, tidak akan bisa dikeluarkan. Hal ini bisa berakibat fatal, karena zat-zat tersebut bisa menjadi racun, bagi tubuh kita. Selain itu, jika tubuh kita mengalami gangguan pada sistem ekskresi, maka kita akan mudah terkena penyakit, seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan gagal ginjal. Di samping itu, jika zat-zat sisa metabolisme ini tidak dikeluarkan, hal tersebut dapat merusak berbagai organ tubuh, hingga menyebabkan kematian. Jadi, kita semua harus menjaga sistem ekskresi kita, agar tetap berfungsi dengan semestinya. Lalu, bagaimana kita menjaga kesehatan sistem ekskresi kita? Menjaga kesehatan sistem ekskresi sangat penting, untuk memastikan tubuh kita dapat mengeluarkan zat-zat sisa, dengan efektif. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan, untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi, diantaranya adalah mengonsumsi air putih yang cukup. Air putih memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama untuk organ sistem ekskresi seperti kulit dan ginjal. Minum air putih yang cukup dapat mencegah tubuh agar tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Selain itu, makanan yang kita konsumsi berpengaruh pada kesehatan sistem ekskresi kita. Cobalah untuk mengonsumsi makanan sehat dan seimbang. Istirahat yang cukup juga membantu kesehatan sistem ekskresi kita. Selain istirahat, olahraga juga dapat membantu tubuh dalam proses ekskresi, misalnya melalui keringat. Tidak merokok dan minum minuman beralkohol, juga membantu sistem ekskresi kita tetap sehat. Hal ini dikarenakan, merokok dan minum alkohol dapat memberikan tekanan pada sistem ekskresi, dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Mengonsumsi garam yang berlebihan, dapat memberikan tekanan pada ginjal, dan menyebabkan masalah kesehatan. Untuk itu, pastikan ketika makan bakso, jangan berlebihan menggunakan garam. Gunakanlah garam sesuai kebutuhan. Tak hanya itu, berikutnya adalah sering kita lakukan. Sering menahan buang air kecil. Ini sebaiknya jangan dilakukan, karena sering menahan buang air kecil, juga dapat memberikan tekanan pada sistem ekskresi, dan menyebabkan masalah kesehatan. Dan cara yang terakhir adalah, menjaga berat badan. Menjaga berat badan kita tetap ideal, juga penting untuk kesehatan sistem ekskresi. Ingatlah, bahwa menjaga kesehatan sistem ekskresi adalah bagian penting, dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi, pastikan kita hidup dengan pola yang sehat, tetap berolahraga, dan istirahat yang cukup. Bayangkan apa yang terjadi, jika kita tidak menjaga kesehatan sistem ekskresi kita. Sekian video pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton!